. Mengharukan Agnes Monika atau Agnes Moramai diisukan hijrah ke Umrah. Dan menjadi seorang mualaf di media sosial, namun kabar tersebut menjadi bola salju setelah ada foto Agnes Mo di media sosial, tengah menggunakan jilbab kuning foto Agnes Mo tersebut, lantas benarkah Agnes Monika resmi jadi mualaf? . Mari kita simak ulasan selanjutnya. Halo teman-teman ranting cerita dimanapun kalian berada. Sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yuk kita support dulu channel ini dengan cara like, komen dan subscribe channel youtube ini, tonton video ini sampai habis agar kalian tidak salah paham. Kemudian viral di berbagai platform dengan narasi Agnes Monika masuk agama Islam, kabar baru ini pun makin merebak mengingat kekasihnya Adam Roshadi yang disebutkan beragama Islam. Lantas publik pun langsung memiliki banyak spekulasi mengenai apakah Agnes Monika benar-benar menjadi mualaf, atau hijrah dilansir dari suara jaringan Ayu Semarang. Namun isu Agnes Monika pindah agama hanya isapan jempol melalui berbagai macam-macam. Di media sosial Sang Diva menegaskan soal keyakinannya, selain itu video saat Agnes Monika memperlihatkan kalungnya, juga sebagai penegasan dirinya. Kemarin ramai bilang Agnes Monika mualaf ini buktinya tulis caca keur di Twitter pada 22 Agustus 2022. Padahal faktanya video Agnes Monika memamerkan kalung sudah ada di akun TikTok-nya sejak EMAI 2022. Meski itu adalah video lawas namun warganet ramai memberikan komentar beberapa hari terakhir ini, Agnes Monika tidak seperti artis yang lain, melepaskan imannya demi cinta dan uang. Kata akun Joli sudah terjawab komentar akun pelaku underscore Queen demikian informasi untuk menjawab, apakah Agnes Monika benar mualaf atau tidak. Adapun jawabannya dapat disimpulkan jika kabar mengenai Agnes Monika hijah, pada tanggal 22 Mei 2022. Sampai bertemu di video selanjutnya, Mimin pamit dulu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!